Musik Daging sei atau sei adalah daging asap khas Nusa Tenggara Timur. Daging dimasak dengan kayu bakar yang berjarak jauh, sehingga bukan lidah api yang mematangkan daging, melainkan asap panas. Terdapat sei dari daging sapi dan daging babi, tapi ada pula yang dibuat dari daging ikan. Terdapat sei dari daging sapi dan daging babi, tapi ada pula yang dibuat dari daging ikan. Apabila baru diasap, daging bisa langsung dimakan dengan mengirisnya tipis-tipis. Namun bila daging ini telah disimpan beberapa hari, maka kita harus menggorengnya kembali, atau dimasak dalam temisan bunga papaya dan sayur mayor lainnya. Daging sei adalah kuliner khas suku rote yang memiliki keunikan dalam hal aroma, warna, tekstur, serta rasa. Daging sei adalah model pengawetan daging dengan cara diasap agar bisa bertahan lama. Daging sei memiliki tekstur warna merah cerah, hampir mirip dengan daging segar. Sei tak sebatas kuliner khas daerah, tetapi mengandung nilai-nilai budaya dan karifan lokal. Sukurote sudah memiliki budaya mengawetkan hasil buruan seperti daging rusa, agar bisa disimpan dalam waktu yang lama. Warna merah inilah yang membuat sirih khas sei. Untuk menghasilkan warna merah pada sei, digunakan kayu kesambi yang dibakar untuk menghasilkan asap. Sedang daun mudanya digunakan untuk menutupi daging. Begitu juga dengan keunikan memakai kayu kesambi sebagai kayu bakar untuk menghasilkan asap yang digunakan untuk membuat sei. Sehingga sei layak menjadi warisan kuliner, menjadi identitas daerah. Terima kasih telah menonton!